Silahkan subscribe dan aktifkan tanda lonceng untuk mengikuti video-video selanjutnya Malam masih jauh dari pusaran sunyi Nyala beberapa damar sewu meliuk-liuk di ayun-ayun angin laut Di ambang mata huji Benar-benar di ambang mata Kata sosok berpakaian Cina kepada sosok berjubah merah Matanya berkilat di terpacah haya lentera Mata itu kemudian berputar Melirik seseorang yang duduk tepekur Di sisi sosok berjubah merah Yang dilirik merasakannya Namun dia tetap duduk dengan kepala tertunduk Tertunduk tidak cukup dalam Namun cukup untuk membuat wajahnya tak tersentuh cahaya damar sewu Ikat kepalanya yang berpola batik tampak samar dalam cahaya temaram Sosok berpakaian Cina itu Melanjutkan kata-katanya Mungkin terdengar menyedihkan Terutama bagi ksatria Majapahit Namun apalah arti sesalan Jika kenyataannya itulah yang kini sedang terjadi Selama tak ada sosok kuat Yang seberani Mahabatih Kajah Mada Dan seulat kumpunala Majapahit Perlahan namun pasti Akan menuju juran kehancuran Yang berikat kepala batik Menghela nafas sangat pelan Membuat punggungnya bergerak sedikit ke atas Sosok berpakaian Cina Kembali berkata Dan adalah suatu penicayaan Manakala Majapahit tercerai berai Maka daerah-daerah bawahan Akan berebut untuk menjadi yang terkuat Tak menutup kemungkinan Raja-raja bawahan Bakal bermimpi menjadi penguasa baru Seperti penguasa pusat Penyerangan ke wilayah tetangga Pasti akan terjadi Tuban sendiri Sudah bersiap-siap untuk itu Tuban tengah memperkuat dirinya Dari dalam sebelum perpecahan semakin nyata Dan jaminan keamanan bagi warga Tionghoa Akan tak berlaku lagi Bukankah begitu Susu siok Tanya sosok berjubah merah Kepada sosok berpakaian Cina Yang ditanya tak segera menjawab Kembali dia melirik sosok yang berikat kepala batik Dan berkata Kekuatan prajurit diperlukan Sebagai perlindungan jika saja hal itu terjadi Di sepanjang pesisir utara Tempat warga Tionghoa banyak benuk tim Adalah keharusan untuk segera membangun Kekuatan keprajuritan Menyala damar sewu bergoyang-goyang Angin malam menerobos bangunan berarsitektur Cina itu Tuhan sudah bersiap-siap Tinggal asem Tandes Pergota Palembang Dan sambas Pungkas sosok berpakaian Cina Suasana Bergi mana-mana Saya tak percaya Kerajaan ini akan hancur begitu saja Desis sosok yang berikat kepala batik Membuyarkan keheningan Sosok berpakaian Cina melepaskan senyum kecil Tak ada bantahan Dia meraih cangkir porselin berukir yang berisi air teh Dan mencecapnya sejenak sebelum berkata Tak selamanya matahari akan menyebarkan terik panasnya Jeng Pangeran Tak selamanya pula Rembulan akan purnama Dan nasib laseng Berada di tangan Jeng Pangeran Orang yang dipanggil Pangeran Menatap sosok yang baru saja mencecap teh dan berkata Seluruh leluhurku Adalah kesatria yang senantiasa bersetiak pada Majapahit Kami tahu itu Pucar sosok berpakaian Cina Ramanda Pangeran Badra Nala Kakek Eyang Wijaya Badra Buyutku Eyang Badra Wardana Juga Eyang Canggahku Ragen Larang Penguasa Matahumu Serta Eyang Canggah Putriku Indu Baby Penguasa laseng pertama Keluar dalam senantiasa bersetiak pada Majapahit Layatkah jika sekarang aku membelakangi Majapahit Kutuk Kutuk macam apa yang akan menimpaku jika hal itu melakukan Kata sosok berikat kepala batik Kutuk sejahteraan Karena Jeng Pangeran akan menghindarkan rakyat laseng dari kebinasaan Ujar sosok berpakaian Cina Sosok yang disebut Pangeran Mengernyitkan keningnya dan menyahut Kurang cakapkah pemimpinan kakak Mbok Brilasem Putri Batara Surawar Ghani itu Kita semua tahu Yang mulia Brilasem Hanyalah bayang-bayang dari suaminya Yang mulia Britu Mabel Dan yang mulia Britu Mabel Diam-diam tengah bersaing pengaruh dengan adiknya sendiri Yang mulia Kertara Jasa Sang Sinagara Tanda-tanda perpecahan Mulai terlihat di tubuh keturunan yang mulia Wikrama Wargana Selama yang mulia Rani Suhita Tidak juga berputra Tahka jelas akan jatuh kepada adik-adiknya Jika tidak kepada yang mulia Britu Mabel Pasti akan jatuh kepada yang mulia Kertara Jasa Sang Sinagara Tentu saja Yang tidak mendapat takhta Akan berupaya merebutnya Kata sosok berpakaian Cina Terlalu dini Untuk mencurigai adanya perpecahan tersebut Sergah sosok berikat kepala batik Tidak jeng pangeran Tanda-tanda itu semakin jelas Perpecahan hanya bisa dihindari Jika yang mulia Rani Suhita berputra Dan perampokan yang memakan korban Para saudagar Cina Di pantai Lasem kemarin Sudah bisa menjadi bukti Bahwa perlindungan kepada orang Cina Mulai dilagar Pucar sosok berpakaian Cina Sosok yang berikat kepala batik Memicinkan mata Tak lama kemudian Dia beranjak dari posisi bersilanya Dan berkata Setidaknya Demi Dewa Batara dan Allah Dewa kita yang baru Tak pernah terpikir olehku Untuk membelakangi Majapahit Sebelum perpecahan itu nyata terjadi Saya hendak balik dulu Assalamualaikum Sosok itu berjalan keluar Ditiringi gumaman jawaban salam Dari dua orang yang masih bersila di tempatnya Yang kemudian ikut pula beranjak Di luar sana Sosok berikat kepala batik Yang bertelanjang dada Dengan kain bercorak gringsing Melilit pahanya Segera disambut beberapa prajurit Seekor kuda dituntun oleh seorang prajurit pengawal Dan diberikan kepadanya Dengan sekali lompatan Sosok tersebut Telah berada di punggung kuda Di bawah siraman rembulan Yang sedang menyembul dari balik awan Dia segera menyentak tali kekang kuda Lima orang pengawal Segera mengikutinya Meninggalkan dalam kesiah bandaran Beberapa centeng bermata sipit Sibuk membukakan pintu gerbang Sembari membungkuk hormat Kesetiaan yang luar biasa Gumam yang berpakaian Cina Benar justru siok Luar biasa Sambut yang berjubah merah Dua orang itu kembali masuk Kedalam bangunan berpola Cina Kini tinggal mereka berdua Yang duduk berhadap-hadapan Sejenak mereka menata kaki Dalam posisi sila Pangeran Wira Braja Memang terkenal keras pendirian Watak warisan leluhurnya Dia beruntung memiliki watak seperti itu Karena tidak semua keturunan Majapahit sekarang Berpendirian seteguh dia Ujar yang berpakaian Cina Yang berjubah merah menganggu Dan segera menanggapi Jika memang keadaan mengarah pada perpecahan Dan tak menutup kemungkinan Akan menyeret-nyeret Majapahit pada perang Serupa peregret Pendapat Cusu siok Patut saya pertimbangkan masak-masak Kenapa mesti ragu Bu Ji Bukankah pada kedatanganmu kemarin Kamu sempat melihat Saudagar-saudagar Cina Yang selama ini terjamin keselamatannya Dirampok Di pantai lasem sendiri Alangkah mencolok mata Ujar sosok berpakaian Cina Menahan geram Sosok berjubah merah menghela nafas Mendiang Ramanda Telah berwasiat kepada saya Untuk menjauhi kegiatan bernegara Sebelum saya mampu berperilaku Sebagaimana junjungan kita Nabi Muhammad Sosok berpakaian Cina di depannya Tercenung Dan itu artinya Dirimu lupa Bahwa keberadaan kita Di sini Juga merupakan hasil dari permusyawaratan Kedua negara Hasil dari kegiatan bernegara Antara Kaisar Cheng Su Dan Prabu Wikrama Wardana dulu Saya tidak melupakan hal itu Bahkan kedatangan Ramanda Sheikh Dari Campa Diiringi Koko Murtazo Juga hasil kesepakatan antara dua negara Lantas Tanya sosok yang berpakaian Cina Sosok berjubah merah diam sesaat Sebelum menyahut Hanya saja Biarlah orang lain yang menjalankannya Saya cukup menjalankan Kewajiban saya Sebagai seorang ulama Tak lebih dari itu Itu artinya Kamu menyetujui gagasan Kuruji Secara tidak langsung Cususyok Yang dipanggil Cususyok Manggut-manggut Sejurus kemudian Dia tangkit dari posisi silanya Menghampiri sebuah almari berukir Membukanya Dan mengeluarkan sebulung kertas Cina Dia kembali duduk bersilah Gulungan itu dihamparkan Di antara mereka berdua Mata sosok berjubah merah Memicinkan mata sejenak Karena cahaya yang temaram Samar-samar Terlihat juga Guratan-guratan Yang tergambar Di hamparan kertas tersebut Ini salinan peta pulau Jawa Yang dibuat oleh Faisin Salah seorang panglima Yang berhasil mengabadikan Perjalanan armada Bukauju Saat aku berada di Tiongkok Peta ini kusalin Dari naskah yang diberi nama Singca Senglan Bisa Hoji lihat Bisa Cususyok Nah Ini Pergota Dan disini Jepara Mata sosok berjubah merah Memicinkan sejenak Di antara dua tempat yang ditunjuk Tampak dia mengingat-ingat sesuatu Cususyok tentu tahu Daerah di sebelah timur laut Pergota Yang masih berubah hutan pohon gelagah Sosok yang ditanya Diam sejenak Mengingat-ingat Kemudian dia berkata Gelagah wangi Benar Kenapa? Yang berjubah merah Tak segera menjawab Dia berpikir sejenak Sebelum menjawab Ada ketertarikan Tersendiri Dalam diri saya Pada daerah Cususyok Sewaktu masih di Pergota Kerap kali saya bersama adik saya Zainal Kabir Berkunjung ke sana Ada alasan yang lebih masuk akal Kenapa kamu tertarik pada daerah itu Sosok berjubah merah menggeleng pelan Terdengar helaan nafas pendek Sosok yang berpakaian Cina Melanjutkan keterangannya Ini letak laseng Dan disini letak uban Yang berjubah merah memperhatikan lekat-lekat Disini letak tandes Ini letak pelabuhan ujung galuh Ujar sosok berpakaian Cina Keheningan menyela sebentar Banyak orang Cina Bermukim di sepanjang pesisir utara Mulai Pergota Hingga ujung galuh Jalur lalu lintas perdagangan Dari Pergota ke ujung galuh Membuat orang-orang Cina Bisa saling berhubungan Secara langsung Maupun tidak langsung Ini memudahkan kita Untuk memberikan semacam kabar Secara cepat Jika nanti terjadi sesuatu Lanjut yang berpakaian Cina Dulu Orang-orang Cina hanya terpusat di Tugban Tandes Dan ujung galuh Oleh karena itulah Bu Kauju Menempatkanku di Tugban Kini setelah Pergota Semakin berkembang Aku meminta ditempatkan disini Di Lasem Sedikit bergeser ke arah barat Untuk memudahkan Gerak pantau ku ke barat Ke Pergota Dulu Kedudukanku berada di bawah kakekmu Tuan Bong Takeng Yang ada di Campa Namun Aku lantas memohon Kepada Kaisar Ying Sung Agar wilayah Kukang Sambas Dan Jawa Sepenuhnya bertanggung jawab Langsung ke Nanjing Tidak lagi melalui Campa Permintaanku digabulkan Bahkan aku diberi pakaian Kebesaran Tiongkok Sebuah lambang kuasa Kudinan yang ini Sosok berjubah merah Menganggu pelan Nah Bong Ji Lihat disini Sosok berpakaian Cina Kembali melanjutkan Dia menunjuk sebuah tempat di peta Yang terletak di sebelah tenggara Ujung Galuh Tak jauh dari muara sungai berantas Yang ada di selatan Sungai berantas terpecah menjadi dua jurusan Sebelum mengalir ke selat Madura Pecahan yang di utara Mengarah ke ujung Galuh Pecahan yang di selatan Kini tengah ditunjuk oleh sosok di depan yang berjubah merah Bong Ji Di daerah ini Juga banyak bermukim orang Cina Namun keberadaan mereka selama ini Sedikit terabaikan Karena tempat ini Agak terpisah dari pantai utara Di peta ini Daerah tersebut Tertulis Jiautung Orang Jawa menyebutnya Bangir Termasuk ke dalam wilayah Pakuhan Nah Sosok itu menggulung peta Aku punya gagasan Untuk menempatkan Hoji Di sana Ini berarti Ini berarti Tanggung jawab Hoji Adalah berusaha Untuk terus menghubungkan Jiautung Tandes dan Tuban Saya paham Saya paham Tusus Jiautung Tak ada salahnya Jika saya mengusulkan agar Koko Murtazo Sebaiknya ditugaskan di Tandes Sosok yang duduk di depan Yang berjubah Yang berjubah merah Selesai Bang Suiho Bang Suiho terpaksa mengurungkan Keterlambatan Keterlambatan kabar yang diterimanya Membuahkan rasa syukur di hatinya Maupun Jainal Kabir Jika tidak begitu Tak mungkin mereka bisa bertemu Syekh Ibrahim Al-Akbar Untuk yang terakhir kalinya Dan pada hari yang telah ditentukan Bang Suiho pun Bertolak kelasem Dengan ditemani Truongnit Jainal Kabir Yang semula hendak Mengiringi kepergiannya Tertahan oleh permintaan Para penduduk Gesik Harjo Yang membutuhkan Seorang ulama Untuk mengajar mereka di sana Sedangkan Syed Ali Murtazo Yang sedianya Juga hendak mengiringi Kepergian adiknya Tertahan pula oleh Seorang saudagar Madura Yang memintanya singgah Ke pulau garam tersebut Selang beberapa hari Setelah kepergian Bang Suiho kelasem Syed Ali Murtazo Akhirnya memenuhi Permintaan Sang saudagar Untuk ikut berlayar Bersamanya ke timur Ke Madura Tinggal Jainal Kabir Yang bertahan Di Gesik Harjo Dan hanya dalam Kurun waktu Kurang dari dua minggu Jainal Kabir Sudah dikenal Dengan sebutan baru Sah Abu Hurairah Kemahirannya Atas ilmu hadis Membuatnya dijuluki Dengan nama Pewari hadis Yang sangat terkenal Tersebut Dan kini Setelah hampir Dua minggu Bang Suiho Berada di lasem Haji dan Eng Chu Rupanya sudah Berniat untuk Menempatkan dirinya Di Bangir Sebuah daerah Yang terletak Di muara Sungai Brantas Sebelah selatan Haji dan Eng Chu Menangkap pertanda Bumi Jawa Tengah memasuki Babak baru Dalam sejarah Majapahit Makin lama Makin surut kuasanya Perubahan besar Mulai berlangsung Masa baru Tidak lahir Dari kandungan Bumi Nusantara Begitu juga Dinas Timing Di Tiongkok pun Mulai susut Kebesarannya Larangan berlayar Bagi armada Laut Tiongkok Oleh Kaisar Yang baru Membuat Haji dan Eng Chu Segera sigap Mengambil Keputusan Demi melindungi Keberadaan Orang-orang Cina Di Nanyang Jika Majapahit Lemah Jaminan Keselamatan Bagi orang-orang Cina Tak lagi Dapat diberikan Begitu pula Jika pelarangan Armada Laut Tiongkok Melintasi Samudera Oleh Kaisar Yang baru Benar-benar Dilaksanakan Maka Orang-orang Cina Jelas-jelas Dalam keadaan Tanpa Perlindungan lagi Penjarahan Maupun Penganiayaan Dari pihak Pribumi Mungkin Akan Semakin Merajalela Peristiwa Perampokan Atas Saudagar Cina Di perairan Lasem Pada Dua minggu Yang lalu Merupakan Bukti Bahwa Kekhawatiran Itu Mulai Menyata Membangun Kekuatan Keprajuritan Secara Mandiri Demi Melindungi Kepentingan Orang-orang Cina Sudah Saatnya Untuk Dilakukan Dan Haji Gan Eng Chu Sudah Bersiap Untuk Itu Sementara Diam-diam Selama Berada Di Lasem Perhatian Bong Suho Tertarik Pada Seorang Gadis Yang Elok Parasnya Gadis Itu Bergegas Keluar Dari Tajuk Saat Dia Tidak Masuk Kesana Seusai Menemui Haji Gan Eng Chu Di Kediamannya Dua kata Yang Ragu-ragu Dilontarkan Bong Suho Sudah Selesai Dan Angguan Malu-malu Disertai Gerakan Bergegas Menyambut Pertanyaannya Bong Suho Menarik Napas Sejenak Sungguh Cantik Bisik Hatinya Namun Tak Mungkin Dia Berlama-lama Termangu Di Depan Pelataran Tajuk Sebelum Banyak Orang Yang Beberapa Di Antaranya Tengah Duduk-duduk Di Pelataran Tajuk Mengetahui Sikap Ganjil Mengetahui Sikap Ganjilnya Seusai Berpapasan Dengan Gadis Cantik Barusan Tepat Dilangkahkan Kakinya Menuju Padasan Tempat Berwudu Buyuran Air Pertama Yang Memancar Dari Padasan Dan Singgah Di Telapak Tangannya Masih Juga Tak Mampu Mengalihkan Pikirannya Pada Sosok Manis Yang Baru Saja Melintas Di Depan Matanya Saat Membaca Doa Dan Menyapukan Air Kewajahnya Barulah Bayangan Gadis Cantik Itu Meluruh Namun Tak Urung Usai Berwudu Mata Bong Suiho Sempat Juga Melirik Kekediaman Haji Gan Eng Chu Berharap Gadis Itu Terlihat Di Sana Terlihat 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 Terima kasih.